Intro Maraknya tindak bullying di kalangan pelajar, Polsek Kesambi Kota Corbon melakukan sosialisasi anti-bullying dan kekerasan di sekolah. Sosialisasi tersebut berlangsung saat Kapolsek Kesambi Ibn Rudiana menjadi pembina upacara Senin pagi. Di SMP Islam Al-Azhar V di Jalan Kampung Melati, Kecamatan Kesambi, Kota Corbon. Pembinaan dari Polsek Kesambi ini terkait dengan maraknya bullying atau perundungan yang sekarang sedang viral di media sosial. Kapolsek Kesambi Ibn Rudiana mengatakan, sosialisasi kepada siswa bertujuan untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya aksi perundungan, bullying, dan aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelajar seperti tawuran maupun geng sekolah atau geng motor. Hari ini kami hadir di SMP Al-Azhar Kota Cirebon dalam rangka menyampaikan materi terkait dengan kekerasan remaja dan perundungan. Tentunya tujuan kami adalah untuk meminimalisir kejadian-kejadian di Kota Cirebon supaya hal ini menjadikan contoh dan menjadikan toleran buat anak-anak sekolah SMP Al-Azhar. Sementara itu, Dadang Hamdan selaku Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar V mengapresiasi langka Polsek Kesambi dalam mensosialisasikan anti-bullying kepada pelajar. Bapak Kapolsek Kesambi berkenan hadir menjadi pembina di pacara ini dan beliau sangat saya dukung karena menyampaikan materi-materi yang memang sekarang lagi viral dan menjadi pusat perhatian pemerintah yaitu tentang anti-perundungan, anti-bullying, anti-kekerasan yang terjadi di sekolah-sekolah. Sebagai bentuk sosialisasi dan pemahaman kepada anak didik terkait bullying, sekolah akan pasang poster-poster anti-bullying di lingkungan sekolah agar para siswa tidak melakukan aksi bullying terhadap teman-temannya. Alimuddin, RCTV, Corobon